Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat ripat semuanya mungkin sudah beberapa hari ini saya jarang update video dikarenakan kesibukan untuk mengurus beberapa toko online jadi untuk posting video memang untuk beberapa pekan ini memang sering terlambat dan kita langsung saja untuk apa ya review sebenarnya untuk motor apa ya motor bekas dari Honda Honda ini yang dimana Honda merupakan salah satu motor yang bisa dikatakan sebagai rajanya motor bebek yang dimana eh untuk jenis motor Supra X ini sudah ada sejak pada tahun 2000 yang dimana pada tahun itu eh hanya menyandang pada mesin dengan 100cc kemudian pada beberapa tahun setelahnya itu eh keluar yaitu dua varian yaitu untuk Supra X dan suprapid dan untuk suprapid sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya tinggal anda bongkar-bongkar lagi videonya dan memang ini merupakan salah satu motor yang pada tahun tersebut merajai dari sektor jenis motor bebek di tanah air dan oleh karena itu untuk motor bekasnya saja untuk tahun 2021 ini masih banyak yang mencarinya terutama dengan model-model yang apa ya yang 2006 ini sebenarnya yang bisa anda lihat pada video dan untuk eh apa ya dan setelah apa ya ini mungkin motor yang paling awal yang menggunakan 125cc karena sebelum 2006 ini sebenarnya motor motor Supra X ini masih masih rata-rata masih menggunakan yang 100cc tetapi jadi ini merupakan motor generasi pertama dari Supra X yang menyandang mesin 125cc dan berikut adalah spesifikasi singkatnya tentang motor Supra X ini yang dimana untuk mesin menggunakan 4 stroke spark Ignition Engin dengan apa ya dengan calling systemnya itu yaitu dengan pendingin udara dan untuk war X stroke nya yaitu sekitar 52 x 57 mm dengan stroke kapasitas kapasitas yaitu 124 cc dan untuk perbandingan kompresinya yaitu 9 berbanding 1 dan untuk eh powernya atau kekuatannya sekitar 7500 RPM dan untuk torsi maksimumnya untuk torsi yaitu sekitar 4000 kalau nggak salah ya dan untuk pergantian oli yaitu meng 0,7 liter tentunya pergantiannya secara periodik tergantung dengan jarak tempuh dan bergantung eh masa dan untuk eh pola pengoperasian ataupun dari gigi ini menggunakan pola n1234n dan untuk apa ya dan untuk sistemnya yaitu full sistem ya masih konfesional karburator dan seperti yang kita ketahui untuk pengeremannya ini masih apa ya menggunakan double district dan untuk body eh sebenarnya tidak terlalu kecil untuk motor Supra X ini dan tentu saja pada masing-masing generasi motor itu baik dari Honda maupun yang lainnya memiliki kekurangan maupun memiliki kelebihan dan untuk motor ini juga sebenarnya memiliki kekurangan yaitu salah satunya ya bisa dibilang penggunaan bahan bakarnya yang menurut saya pribadi eh agak-agak boros ya karena ini memang karena untuk mesinnya yang 2006 ini sudah menggunakan yang 125cc karena untuk eh yang 100cc itu berarti yang 2005 jadi bagi anda yang ingin membeli motor bahwa untuk 2005 ke bawah itu masih 100cc dan untuk 2006 ke atas itu sudah 125cc khusus untuk motor Supra ini dan kemudian untuk jenis motor Supra yang sudah menggunakan sistem full injeksi itu yaitu yang dibuat pada tahun 2013 ke atas itu jadi yang dibawah 2012 itu untuk seri Supra memang belum ada apa ya belum menggunakan full injeksi Oke mungkin hanya itu saja dulu untuk review singkat kali ini eh mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dan menurut anda eh apakah anda untuk motor ini untuk Supra ini menurut anda yang pernah mencoba atau pernah menggunakan ataupun pernah memiliki bagaimana kekurangan dan kebelihannya silahkan curhat-curhat di bawah dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dari apa yang saya sampaikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax